Kita boleh berkumpul bersama pada hari ini. Pagi ini kami dari Parofi Kampung Duri bersama dengan Sekolah Santa Teresia ingin melayani anak-anak hari ini. Pagi ini akan dipimpin oleh Ibu Guru dari Sekolah Santa Teresia. Kami serahkan waktu dan kegiatan pada hari ini kepada Ibu. Oke, terima kasih Kak Vero. Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Tuhan berkati. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Kita bisa berpemulai. Oke, nah hari ini Ibu Eli tidak sederhana. Selamat pagi, Ibu Eli. Selamat pagi, anak-anak hebat. Oke, kita mau mulai bina iman pada hari ini. Nah, Bu Eli minta tolong nih. Yang belum di-mute, tolong di-mute dulu ya. Seperti biasa, satu bicara. Yang lain, mendengarkan. Oke, hari ini Bu Eli tidak sendirian. Bu Eli bersama dengan teman kamu. Yaitu Carlo. Yeay, Carlo-nya mana ya? Nah, ini dia Carlo. Halo, Carlo. Pada hari minggu ini, kita mau bina iman bersama dengan teman-teman dari parokidana. Iya, Bu Eli aku senang sekali bisa bina iman bersama, apalagi aku dapat kesempatan menjadi pemimpin bina iman bersama Bu Eli. Bu Eli juga senang sekali bisa jadi MC bersama dengan Carlo yang hebat dalam bina iman paroki damai hari ini. Yuk, kita mulai yuk Carlo, bina imannya. Nah, teman-teman mari kita awali bina iman dengan doa pembuka yang dipimpin oleh Mirka. Silakan Mirka. Ibu Guru dan teman-teman mari kita berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Rok Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas perhatianmu. Hari ini kami boleh berkumpul untuk menikmati kegiatan bina iman katolik. Bersama teman-teman dari parokidana dan anak-anak KBDK Santa Teresia. Ya Tuhan, ajati kami untuk belajar melayani dan mengasihimu serta sesama kami. Bimbinglah kami untuk menjadi anak yang baik. Dan saat berdoa, amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Rok Kudus, amin. Amin. Terima kasih Mika. Wah, Mika hebat sekali. Carlo, sekarang sebagai lagu pembuka mari kita bernyanyi bersama teman-teman dari KBDK Santa Teresia. Ayo teman-teman, kita menyanyikan lagu Bia Anak-anak Tazam Kepadaku di sini. Kita siap-siap menyanyi ya. Bia Anak-anak Tazam Kepadaku di sini. Sabda Yesus, dia memanggilku. Kini aku datang. Bia Anak-anak Tazam Kepadaku di sini. Bia Anak-anak Tazam Kepadaku. Itu Sabda Yesus, dia memanggilku. Kini aku datang. Siap mendengarnya. Kini aku datang. Yesus, dia memanggilku. Teman-teman, sekarang mari kita mendengarkan bacaan kitab suci yang akan dibawakan oleh Greg. Dan dilanjutkan dengan menyaksikan kisah di barang oleh boneka yang akan dimainkan oleh guru KBDK Santa Teresia. Iya, dulu yang tenang ya. Iya, hebat. Anak-anak siap-siap ya. Kita mau mendengarkan Greg membacakan bacaan. Terima kasih, Bu Elie. Bacaan hari ini diambil dari Yohanes 18 ayat 37. Maka kata Pilatus kepadanya, Jadi engkau adalah pelajar jawab Yesus engkau. Mengantah. Mengatakan bahwa aku adalah pelajar untuk itulah aku lahil dan untuk itulah aku. Datang ke dalam dunia ini supaya aku memberi kesaksikan tentang kebenaran setiap orang yang berlas. Kesal dari kebenaran mendengarkan suara ku. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Oke, terima kasih, Greg. Nah, anak-anak sekarang mari kita menyaksikan sandiwara boneka. Yuk, tetap duduk yang manis dan tenang ya. Hari ini ibu akan bercerita yang berjudul harimau si raja hutan yang baik. Di sebuah hutan tinggalkan harimau dan teman-temannya. Ada singa, gajah, zebra, rusa, kancil, dan banyak lagi binatang lainnya. Mereka punya rumah berdekatan sehingga mereka sering sekali berjumpa. Suatu hari singa mencari harimau ke rumahnya. Harimau! 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 Mana ya harimau? Kok tidak kedengaran? Tiba-tiba si harimau muncul. Ada apa singa? Ada apa singa? Harimau! Harimau! Kamu tahu tidak tahu apa? Itu si zebra teman kita punya makanan banyak sekali. Setiap kali mau makan pasti ada. Dia punya makanan yang dia sukai. Jangan-jangan dia ambil makanan temannya. Hei singa, jangan bilang begitu. Tidak baik. Tidak boleh mencurigai teman. Sudah ah, sudah malam. Ayo tidur! Aku mau tidur! Dadah singa! Aku mau tidur dulu! Hei! Kalau begitu, aku juga mau pulang lah. Tetapi, ternyata si rumahnya. Dia mendatangi rumahnya si harimau. Untuk apa ya? Oh, ternyata singa itu iri hati kepada harimau. Kenapa ya singa iri hati kepada harimau? Karena harimau itu punya makanannya banyak. Daging-daging segar. Sementara singa hanya punya tulang. Lalu singa punya rencana jahat. Aku mau ambil daging-daging yang ada di rumahnya harimau. Aku mau curi. Pasti harimau sudah tidur. Tapi baik, aku ambil sekarang. Lalu singa pergi ke rumah harimau. Pelan-pelan dia mendatangi rumah harimau. Singa tidak tahu kalau harimau juga mengintip dari dalam rumahnya. Dan ternyata betul singa mengambil daging-dagingnya harimau. Walaupun harimau tahu, tapi harimau tidak marah kepada singa. Harimau membiarkan singa untuk mengambil daging-daging yang ada di rumahnya. Dia berpikir, Ah, besok kan aku mau cari makanan lagi. Pasti aku akan dapat makanan lagi. Biarlah si singa ambil daging-daging aku. Nah, itulah si harimau yang baik hati. Walaupun dia raja, tapi dia adalah binatang yang baik hati. Sedangkan si singa binatang pemalas. Dia tidak mau mencari makan jauh-jauh dari rumahnya. Hanya berkeliling-keliling saja, dekat-dekat sungai. Karena dia malas untuk mencari makan. Suatu pagi, singa sedang duduk-duduk di tepi sungai. Tidak lama kemudian, si singa melihat zebra. Dia panggil-panggil si zebra. Zebra! Zebra sini! Zebra sini! Singa tidak tahu kalau zebra juga mengetahui si singa itu jahat kepada harimau. Tapi, diam-diam zebra menghampiri singa. Ada apa singa? Panggil-panggil aku. Kamu tidak cari makan. Heh, zebra. Kamu tahu tidak? Tahu apa singa? Itu si harimau pelit. Padahal dia punya makanan banyak, tapi tidak pernah bagi-bagi aku. Singa tidak tahu kalau zebra juga mengetahui perbuatan jahatnya. Ketika singa mengambil dagingnya harimau, zebra tahu. Tapi, dia tidak kasih tahu ke harimau. Kemudian, zebra bilang kepada singa. Eh, singa tidak boleh begitu. Harimau itu binatang baik hati. Dia suka berbagi. Dia suka membagi makanan. Kepada buaya. Kepada burung gagak yang suka makan daging. Kalau aku tidak dibagi karena aku tidak suka makan daging. Tidak boleh iri hati. Sudah, aku tidak mau bicara sama kamu. Aku mau pulang saja. Akhirnya, zebra meninggalkan singa. Lalu, suatu hari, harimau mendatangi rumah singa. Apa yang dilakukan oleh harimau? Ternyata, diam-diam harimau meletakkan daging yang didapatnya. Dan diberikan kepada singa. Dietakannya di depan pintu rumah singa. Tapi, singa tahu. Itu perbuatan harimau. Nah, harimau itu ternyata baik, kan? Tapi, singa tetap iri hati. Dia tidak suka kepada harimau. Dan dia punya rencana jahat. Apa ya rencana jahatnya singa? Biar saja, besok aku akan mengikuti si harimau. Ketika dia mencari makan, aku akan ikuti. Dan aku akan celakai dia. Aku akan ambil nanti daging-dagingnya dan aku bawa pulang. Besok, aku akan mengikuti dia. Hahaha, aku akan makan enak. Lalu, keesokan harinya singa betul mengikuti harimau. Harimau tidak tahu kalau diikuti oleh singa. Tapi, zebra tahu. Sebra tahu kalau singa mau berbuat jahat kepada harimau. Dia mau menjatuhkan pohon ke tubuhnya si harimau. Oleh karena itu, zebra akan mencegah supaya singa tidak mencelakai harimau. Cepat-cepat, zebra pergi. Gimana ini? Untuk menjatuhkan pohon itu ke tubuh singa. Ketika singa lewat dekat pohon itu, maka zebra menjatuhkan pohon itu. Dan singa terjatuh. Ketika itu juga suara singa terdengar oleh harimau. Dan harimau mencari suara singa. Singa, singa, di mana kamu singa? Tolong! 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 Aku tertibat pohon! Oh, sebentar. Aku tolong singa. Oh! Oh! Kamu terluka singa. Oh! Sakit! Sakit harimau! Kenapa bisa terjadi singa? Ketika harimau dan singa berbicara, lalu zebra menghampiri mereka. Zebra bilang, Ya, tadi sebenarnya pohon itu akan dijatuhkan ke tubuh kamu, harimau. Tapi aku tahu rencana jahat singa. Sehingga pohon itu aku jatuhkan ke tubuh singa. Maka singa pun meminta maaf kepada harimau atas kejadian tadi. Harimau, aku minta maaf ya. Aku sudah berbuat jahat kepadamu. Aku janji tidak akan berbuat jahat lagi ya. Sudah singa. Aku sudah memaafkan kamu. Hari ini kamu jangan berbuat jahat lagi ya. Iya, harimau. Aku kapok. Kamu tuh sudah baik sama aku, tapi aku berbuat jahat. Maafkan aku ya. Iya, harimau. Kita harus berteman. Lebih baik dan selalu berbahagia singa. Iya, harimau. Maafkan aku ya. Setelah itu, singa tidak lagi berbuat jahat. Dia mengikuti perbuatan si harimau, si raja hutang yang baik hati. Nah, anak-anak, anak-anak juga bahas begitu. Harus mengikuti perbuatan baik yang diajarkan kakak, mama, atau kakak, atau juga ibu guru. Baiklah, anak-anak. Itulah cerita tadi tentang harimau, si raja hutang yang baik hati. Terima kasih Tuhan memberkati. Hai, anak-anak. Wah, ceritanya bagus sekali ya, Carlo. Nah, sekarang kita mau mendengarkan peneguhan dari Suster Yeni tentang bacaan kitab Puji dan cerita Sandiwara Boneka hari ini. Silahkan, Suster Yeni. Halo, adik-adik. Puji Tuhan, kita bisa berjumpa lagi ya dalam Bima Iman. Ya, adik-adik. Suster mau bertanya. Tadi adik-adik sudah mendengarkan cerita yang bagus sekali. Maka Suster boleh mendengarkan tadi cerita tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Ya, tadi ibu Susi bercerita tentang si harimau raja hutang. Nah, cerita yang dibawa oleh ibu Susi, kita mau menajak apa ya? Ya, kita melihat dari sosok yang dibawa oleh Suster Yeni. Nah, Suster Yeni. Nah, Suster Yeni. Kita harus seperti apa adik-adik? Ya, dia pemalas. Dia mau makan daging. Tapi, dia tidak mau bekerja, tidak mau mencari daging. Itu yang harus kita ingat. Kalau kita mau segala sesuatu yang baik, kita harus rajin bekerja dan berusaha. Ya, adik-adik, hari ini kita meraihkan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Ya, dalam Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam ini, kita juga ajak untuk membantu Tuhan yang membuat sikap-sikap kita. Kita harus berusaha untuk belajar. Ya, saya kasih contoh. Seperti, ya, adik-adik, setiap hari minggu atau setiap hari, pasti adik-adik berdoa sama Tuhan. Meminta kesehatan yang baik. Dan juga, minta hal-hal yang terbaik yang adik-adik inginkan sama Tuhan. Bukan begitu, adik-adik? Ya, pasti adik-adik minta yang terbaik sama Tuhan. Tapi, tidak hanya itu yang Tuhan dihendaki dari kita. Jadi, kita juga harus berusaha bagaimana supaya kita mendapat hasil yang baik, meminginkan doa kita untuk mengkabut, kita harus biar tidak bekerja menghasilkan usaha itu. Oh, seperti kakak-kakak tadi, berusaha. Nah, kalau kita masih kecil, kita didampingi oleh mama, papa, adik-adik, adik-adik, ada abang. Jadi, kita boleh bertanya sama mereka, bagaimana kita mau menghasilkan wilayah yang baik, contohnya? Apa yang harus terlakukan, kita harus belajar. Kalau kita tidak tahu, kita boleh bertanya sama papa, sama mama, sama kakak, sama abang. Semoga, adik-adik, di hari raya Tuhan Yesus Kristus ini, adik-adik mau belajar dari si Harimau Raja Hutang tadi. Karena, dia tetap berbaik hati, membagikan apa yang telah dia miliki kepada teman-temannya. Juga, seandainya adik-adik memiliki kecerdasan dalam pendidikan, dalam sekolah, pelajar. Jadi, adik-adik juga harus rela berbagi, harus mengajari adik-adiknya yang ada di rumah, berbagi. Jadi, dengan satu bulan begitu ya, adik-adik. Ya, kita hangin sejenak, kita melihat apakah aku memiliki kecerdasan dalam sekolah ini. Ya, kita hangin sejenak. Hari, kita berdoa kepada Tuhan, semoga dalam sekolah izinan iman ini, iman kita kepada Tuhan Yesus, Semoga biasa ditegukan lewat kita, mau menerima kejaran yang sehat dari mampu papa, kakak, adik. Itulah contoh dari anak yang hebat, anak yang naik, supaya iman kita bisa bertemu. Ya, terima kasih susternya ini untuk peneguhannya. Carlo, sekarang kita mau bersama-sama membuat kreatifitas. Kamu mau ikut nggak? Saya tetap hidup. Ini kita mau buat apa? Buat apa ya? Nah, sekarang kita lihat dulu bersama-sama. Ayah, kita akan bergerak di Tara dan Mama. Sebelum kita melakukan aktivitas. Silakan, Tara dan Mama Tara. Hai, teman-teman. Hari ini, Tara dan Nomi mau ajak teman-teman semua untuk bikin part and try. Hari ini kita mau bikin mahkota Seperti ini, mahkota raja Nah, teman-teman di rumah semuanya udah punya lembar kerjanya kan Nah, pasti sudah diwarnai Coba lihat-lihat Wah, bagus-bagus ya Tara ya Teman-teman ini bikinnya Ada yang bikin pakai briter-briter Ada yang bikin pakai pom-pom-pom-pom Wah, bagus-bagus Ada yang pakai crayon Ada yang pakai cat air Waduh, seru banget Tara juga udah bikin tiga ya Udah mewarnai tiga, teman-teman Kita mau bikin mahkota raja yang banyak Oke? Oke Ready? Ready? Iya Nah, kita mau masuk ke langkah Angka kedua Kita mau gunting Lembar kerja yang sudah diwarnai Nah, buat teman-teman yang kesulitan memegang gunting Bisa minta tolong bantuan mama, papa, atau kakak di rumah ya Hati-hati ya memegang guntingnya ya Sekarang kita mau gunting bersama Yuk, yuk, yuk Tara mau gunting? Hmm, gunting Oke Mari kita gunting Bersama-sama Lembar kerja ini nanti akan jadi dua bagian ya, teman-teman Yang satu adalah bagian pemikatnya Yang satu, mahkota depannya Nah, kita gunting jadi dua bagian Hati-hati pegang guntingnya Tara tau gak ini tulisannya apa? Ada tulisan apa di mahkotanya Tara? Hah, tulisannya dulu Yesus Raja Ya Kalau Yesus itu adalah Raja Artinya apa ya Tara? Artinya apa coba? Artinya kita semua Iya, artinya kita semua anak raja Nah, kalau kita semua anak raja Artinya apa ya? Artinya kita semua adalah Anak-anaknya Tuhan Nah, kalau anak-anaknya Tuhan itu Harusnya seperti apa ya? Baik Kalau baik itu berarti apa ya? Subhanallah Anak raja itu Karena Tuhan Yesus baik Berarti kita juga harus jadi anak yang baik Harus jadi anak yang hebat Terus, raja itu kan seorang pemimpin teman-teman Jadi, kita harus berani jadi pemimpin Pemimpin dalam segala hal ya Dari hal-hal yang kecil di rumah juga bisa Bisanya Berani memimpin doa makan Tara berani gak? Bisa gak memimpin doa makan? Bisa Terus Memimpin doa sebelum tidur Bisa gak Tara? Bisa Hebat Atau kita juga Sebagai anak raja Kita mau Untuk terlibat dalam Pelayanan Seperti Tara hari ini Melayani di sekolah minggu Oke Tara udah selesai pentingnya? Mami udah selesai Oh, sedikit lagi ya? Taruh sedikit lagi Oke Kemudian Setelah kita gunting jadi dua bagian seperti ini Kita mau masuk ke step ketiga Langkah ketiga adalah Kita siapkan lem kertas Nah, disini kita tinggal Menyatukan bagian pengikapnya Dengan kepala kota Seperti ini ya Disesuaikan dengan basar kepala masing-masing Yuk, disini kasih lem Nah, teman-teman Kalau misalnya Ukurannya kurang besar Kita bisa tambahkan kertas Tinggal teman-teman tinggal potong kertas Untuk seperti ini Kita tambahkan Nah, makotanya sudah jadi nih Tara dan Mami sekarang pakai makota Yesus Raja Buat teman-teman yang belum selesai Bisa diselesaikan selanjutnya ya Di rumah Bisa sama keluarga Oke Selamat mencoba Dan Tuhan Yesus Selamat mencari Dadah Oke, terima kasih Tara dan Mama Nah, sekarang kita siap-siap yuk Teman-teman Kita ambil gambar yang kemarin Teman-teman sudah beri warna Nah, sekarang kita akan menggunting Dan menempel Sehingga menjadi makota Yang bisa kita pakai Nah, Carlo dan teman-teman Sekarang waktunya kita melakukan aktivitas nih Ayo, Bu Eli Kita buat makotanya Ayo, Bu Eli juga Mau memulai menggunting Anak-anak yang lain Mulai ya Mami belum print Mami belum print Oke, kalau yang maminya belum print Tidak apa-apa Nanti setelah sekolah minggu Boleh membuat bersama Mami dan papi ya Oke Yuk, Carlo Bu Eli tadi lihat Carlo Punya makota Warnanya bagus sekali Yang mau warnai siapa, Carlo? Sejati dong, Bu Eli Wow, keren sekali Carlo bisa mewarnai dengan rapi Carlo pakai Pincil warna Krayon atau sepidal Krayon Oh, krayon Oke Yuk, kita terus menggunting Anak-anak dari paroki Damai Dan anak-anak dari KBTK Santa Teresa Terus ya Ibu Dewi Iya sayang Megumi sudah print Oh, Megumi sudah print Wow, hebat Sudah diberi warna belum Megumi? Sudah Sudah Yuk, sekarang minta tolong sama Papa Rainbow Warnanya Rainbow Wow, keren warnanya Rainbow Sekarang minta tolong Papa untuk menggunting Pelangi-pelangi Oh, pelangi-pelangi Wah, pasti bagus sekali Yuk, kita buat Nanti sebentar lagi kita mau pakai nih Sama-sama Weli Ya Sudah selesai Wow, keren Sudah selesai Carlo Carlo sudah selesai Weli sudah selesai Sudah selesai Sudah selesai Sudah selesai Sudah selesai Wah, keren sekali Carlo punya Nah, sekarang Mako tanya kan Carlo sudah jadi Dipakai Yuk, anak-anak yang sudah jadi Mako tanya boleh langsung dipakai Ya Yuk, kita pakai bersama-sama Ya Aku sudah jadi Oh, Rigo juga sudah jadi ya Ih, keren Sudah banyak yang jadi Nah, siapa lagi yang sudah jadi Yuk, yang sudah jadi langsung dipakai semuanya Ya, aku sudah jadi Sudah jadi Wah, banyak sekali yang sudah jadi Weli juga sebentar lagi jadi Yuk, sedikit lagi Siapa Wah, sudah banyak yang dipakai Ada Nafal Dekstar Terus kemudian Kiona Wah, banyak sekali yang sudah jadi Ini hebat semuanya Ya Ya Bu Eli masih menunggu Bu Eli beri waktu sebentar lagi Yuk Yang belum jadi semangat ya Kita Membuat Makota Raja Nah, aku punya juga sudah mau jadi nih Ya Oke Nah Lata sudah jadi Sudah jadi Oke Nah, aku punya juga sudah jadi sekarang Hihihi Iya Sudah jadi semua ya Nah, kalau yang belum jadi gak apa-apa Nanti diteruskan lagi Bersama mama dan papa di rumah Yeay Sudah dipakai semuanya? Sudah ya Yang sudah jadi langsung dipakai Yuk, teman-teman Sekarang Sambil memakai makota ini Kita mau bernyanyi bersama-sama lagu penutup Apa ya lagu penutupnya? Judulnya Aku Anak Raja Bersama guru-guru dari KBTK Santa Teresia Yuk kita bernyanyi bersama ya Aku Anak Raja 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mari kita tutup kegiatan binayaman hari ini dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh Kayla yuk kita ambil sikap doa yang baik lipat tangan dan tutup mata teman-teman mari kita berdoa bapak dan putra dan lo kudus amin Tuhan Yesus terima kasih atas berkatmu kami sudah mengikuti kegiatan binayaman katolik bersama-sama semoga firmanmu dapat menjadi bekal untuk kami terus tumbuh menjadi anak yang baik yang baik amin dan lo kudus amin terima kasih Kayla hebat puji Tuhan ya teman-teman kita semua sudah mengikuti binayaman hari ini dengan baik dan tertib sampai jumpa lagi teman-teman di binayaman selanjutnya bersama selamat menikmati terima kasih ya anak-anak hebat